Alhamdulillah Pancatkan Wujud syukur kita pada Allah SWT Atas timpan-timpan dan Terumiannya Atas Nikpan kesehatan Dan juga kekuatan iman yang Allah bergabung Berarti kita sehingga pada pagi hari ini Kita bisa sama-sama Hadir dalam manusia selamu kita Mudah-mudahan Menjadi Sarangan Mendapatkan ilmu-ilmu yang Barokah yang manfaat Yang terus bisa meningkatkan Kualitas keimanan Dan ketakuan kita pada Allah SWT Amin Mari kita wali Baca kita dengan sama-sama membaca Basmah Bismillahirrahmanirrahim Dan juga membaca doa Allah 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 Inna nas'aludah Ilman nafiyah Ilman nafiyah Wa rizqan da'yibah Wa rizqan da'yibah Wa amalan kutakabbali Wa amalan kutakabbali Allahumma Allahumma Inna narod bika wa syur'alayla wa rahmatullah min khazaili wa rahmatullah ya rahmatullah Baik, sekalian kita dilawarkan dulu apa yang kita kaji pada bagian hari ini itu disulur ayat 38 fokus materi tajuinnya di mat wajib dan mat jahis wajib muttasir lalu jahis muttvasir muttasir itu artinya menempel menempel artinya mat dan hamzahnya dalam satu kata menempel dan kalau jahis terpisah mat jahiri hamzah berikutnya di kalimah berikutnya kalau mat wajib ya wajib baca lima harukat kalau mat jahis boleh lima harukat boleh kurang minimat wajib baik baik kita menghilangkan dan kita praktekkan tentang bacaan banyak sudah kita bahagia 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 berikutnya ilintah bahagia ilintah bahagia selamat menikmati 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 Dia sangat menikmati, makanya dia mengembih kecapitan dimanapun Jadi jenisnya itu, kalau melihat dari dia itu, cantik sekali Dimana tibianya? Dan dimana? Kalau ada orangnya gak mau menampakkan Ternyata dia melihatnya sebetulnya di alam mimpi Di alam, jadi gaya-gaya fisik begini Nah ketika pas mulai itu yang terlihat ya pulang Tapi ketika dia masuk, kalau ketika ini berhubungan gitu Ya kemudian ya ketidur, dia masuk di alam perut yang jenis Di alam jenis Sehingga dia seakan-akan melihat penampakan, melakukan sesuatu Ya setelah itu ya mulai, ya gak ada lagi Jadi itu Ya Lebih baik manusianya, lebih baik nyata Baik ya, jadi yang sesuatu yang nyata yang akan abadi di sisi Allah itu lebih baik bagi kakian Ini konteksnya adalah Jual beli ya, yang mana keuntungan yang halal, walaupun nominanya sedikit, itu juga lebih baik Dan sebetulnya yang tidak sedikit, tidak, tidak perlu sedikit, bisa jadi juga banyak gitu ya Tapi yang lebih penting adalah bahwa itu berkah, ya Berkah yang saya kebaikan dan abadi Ikut ke mumminin jika adalah kalian, mummininah orang-orang yang beriman Wama anak dan tidaklah aku, alaikum mataskalian Sebagai penjaga atau penjamin Penjamin atau ya Memaksa kalian berlaku sesuai yang disampaikan itu Jadi itu tugasnya visual ya, mata-matanya menyakitkan Ya Kalian mau mengikuti atau tidak Ya, optunya terselah Ya Tapi yang penting ini sudah disampaikan Diterima atau tidak, kembali kepada masing-masing Dan semua rosa juga begitu, termasuk rosa juga Baik para nyaman kalian, ya satu-satu dulu dibahas Jadi intinya, tentang pentingnya Melakukan hal-hal yang memiliki manfaat, memiliki kehalalan yang jelas Karena harta yang halal itu akan berkah dan berkah itu membuat manfaatnya Yang nyata bagi pemiliknya di dunia sampai di akhirat Harta ada yang berkah, ada yang tidak berkah Ya, ilmu juga begitu Ada yang berkah, ada yang tidak berkah Sampai kemudian secara keseluruhan kumpul kita juga ada yang berkah, ada yang tidak berkah Maksudnya yang berkah itu Membawa kebaikan Atau membawa manfaat keberuntungan Ya, bagi pemiliknya Kalau pemiliknya, kalau harta ya pemiliknya Ilmu juga pemiliknya Atau kalau umur ya boleh, yang menjalankan Jadi harta ya termasuk yang lain-lainnya Keluarga, apa yang lain yang diambil ini Kalau bersifat berkah berarti membawa kebaikan Membawa keberuntungan Tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat Karena keberuntungan yang sesungguhnya itu keberuntungan akhirat Dunianya keberuntungan sementara gitu ya Tapi keberkah itu memberikan efek keberuntungan dan keselamatan serta kebahagiaan sampai di akhirat Jadi kalau harta kita tidak bisa membawa kita ke surga berarti tidak berkah Ya, walaupun banyak Begitu juga ilmu Ilmunya banyak tapi tidak buat dia baik dan keberuntungan Bahkan bijunya juga tidak menikmati dengan ketenangan, ketenangan dan kebaikan Itu tidak berkah Nah, yang disampaikan disini Bahwa Yang berkah atau yang Berkah Yang ada di sisi Allah Yang kekal Itu lebih baik bagi kalian Berarti Ini disifatnya adalah kebaikan 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 dalam Dalam Apa Dalam Aktifitas kehidupan Baik di dalam perdagangan Aupun bukan di dalam Bidang-bidang yang lain Ya Jadi sedikit atau banyak Yang penting halal Ini ya Dan halal itu yang akan memberikan dampak keberkahan Sebaliknya Kalau haram Nah itu yang bikin masalah Nanti kita akan sampaikan ya Dampak daripada harta-harta yang haram Jadi tidak hanya No effect Tidak hanya tidak boleh efek apa-apa Tapi juga berkembangkan sebaliknya Berdampak negatif gitu ya Kalau masih zero gitu No effect itu masih oke gitu ya Tapi ini Sebaliknya Membawa masalah gitu ya Makanya Allah S.W.T katakan Kul la yastawin khobidu wa ta'init Katakanlah Tidaklah Sama Yang Jelek dan yang Baik Ya Jual beli baik Tapi kalau curang kelek Ya Jual beli baik Teribah jelek Ya Nikah baik Ya Bekerja baik Itu beda Dan Sebetulnya Akal sehat kita juga sudah bisa membedakan Tanpa harus Petunjuk Wahyipun kita Logika kita Atau Rasa Apa Penilaian kita juga sudah otomatis tahu Mana yang baik Mana yang buruk Ya Lah Yastawin khobidu wa ta'init Walau a'ajab akan kathratul khobidu wa ta'init Ya 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 Jadi agar kita lebih Cerdas dalam Memilih Ya Menceleksi apa-apa yang akan kita lakukan Apa yang kita ambil Ya Atau betul-betul Ya Ya Dari yang baik-baik Ini Baik itu perbuatan Perkataan Makanan Termasuk juga Orang-orang yang kita akan Eh Apa Kita temani Kita kesahabatan Itu harus Terbit Baik Gua raja mas kalian Ya Kita sampaikan Tentang Pentingnya Memilih Atau mencari Harta yang Halal Oke Ini walaupun tidak semuanya Kita fokus di beberapa Ayat Dan hadis Ya Terkait dengan Pemanfaat harta yang halal Bahwa kita harus pastikan Bahwa setiap harta yang kita perlu Itu statusnya jelas Halalnya Ya Al-halal Baikinun Ya Halal itu Jelas Wal-karom Baikinun Dan Halal itu juga Jelas Bapak-Nawmah Murun Ya Ada wilayah yang antara-antara Itu pun Tidaknya dihidari Intinya harus jelas Allah Kalau tidak jelas Stop Ya Pendeng Ya Jangan Asal dapat Ya Jadi kita harus select Baik yang pertama Mewaraskan amal soleh Ya Ini penting Jadi harta yang baik Ketika dimakan atau dipakai Sekala macam Itu bisa Mendolong kita Kepada amal-amal kebaikan Ya Coba perhatikan ayat ini Ya Ya Rasul Kuluh minat Tawibati Wa Amalu soleh Wa Rasul Makanlah dari yang baik-baik Berarti halal Wa Amalu soleh Dan beramalah yang baik Amal soleh Nah Dalam taksir Ayat ini Pencandingan makan yang baik yang halal dengan amal soleh itu ternyata Karena itu nyambung Ya Kalau Atau dengan kata lain Kalau kamu Makannya yang halal-hala Maka amal kamu baik Ya Gampang itu betul Mudah Ya Jadi Makanlah yang baik Bicara maka amal itu akan Baik Artinya Makanan yang baik itu Bisa mendorong kita Atau bisa Efektif untuk kita melakukan Amal 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 Kebaikan Nah Itu namanya Harta yang berkah Dimakan Jadi energinya Energinya positif Gitu ya Nah Itu lebih baik Daripada banyak Tapi Enggak efektif Ya Dipakan Jadi Tenang-tenang dikati Cenderungnya yang Kerus-kerus Gitu ya Baik Ini Di mata Lalu Nah Lalu Sebenarnya aku Mengetahui Ada apa-apa Yang kalian kerjakan Ya Berarti ada Wilayah-wilayah Dimana orang Mungkin gak tahu Ya Tentang Kehalalan Apa yang kita memiliki Hanya kita yang tahu Sisi Ya Nah Tapi Allah mengingatkan Allah Ya Jadi jangan Merasa Merasa gak ada yang baik Nah Gak ada orang yang tahu Banyak Allah Inna khayro Layati illa bil-khayr Ini Ini Habis itu Sesungguhnya kebaikan Harta yang Halal Itu tidak akan Mendatakan kecuali yang Baik Gitu ya Makanya Ya Harus dipastikan Harta kita halal Karena itu Nanti jadi makanan Jadi rumah Jadi berdarah Ya Jadi Anak Ayah Mungkin kita sekolah Karena Harta itu juga Kita biaya Harta itu juga Apalagi Kulus kemana-mana Jadi itu Gambarnya Jadi meranda kemana-mana Jadi anak mungkin juga Susah Ya Di Arahkan Ya Nah itu juga Ada Faktor Menyebabkan Harta yang diberikan Ini kepada Orang Inna khayro Layati Inna khayro Kemudian juga Ne'mal malu Atau Ne'mal malu Assolimu Dilmah Assolim Sebaik-baik Harta yang baik Yang halal Dimiliki oleh Orang yang Soleh Harta yang baik Dimiliki orang yang baik Akhirnya Melahirkan kebaikan 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 Kemanfaatan Kemanfaatan Baik Ya Ini yang pertama Ya Jadi ini Sangat Terima Terima Karena Terima Ya Terima Ya 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 Itu kan repot Ya Sudah Begitu Semangat Ternyata Ya Gagingnya Ada Ya Terima Allah Ya Allah Baik Tidak menerima Kecil yang baik Ya Menak Juli Bangun majid Terimakan Ya Dulu anda yang menang Juli Ibu Cumi SDSP Ya 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 Termasuk Ketika kita Kita Sholat segala macem Ya Ibadah-ibadah kita lakukan Jangan menyertakan Sesuatu Dalam ibadah kita Yang haram Baik Yang kita makan Ya Maupun yang kita pakai Ya Termasuk masjidnya Ya Kalau kita ini makan masjid Ini gak selesai-selesai Berapa puluh tahun ini Masih belum finish Ya Ya Karena sudah selesai Nambah lagi Nambah lagi Ya Terus ada yang jembang Ya Tapi Uang Ya Hasil Apa ya Misalnya Limba Ya Limba itu Hasil Mencuri Ya Pokoknya yang haram Menawarin kita Ya Sumbangan Ya Diterimanya Bahkan Bahkan Kalau ada orang yang Menusik Menyumbang Ya Ya Kita gak perlu Foto dari mana Itu pun tidak Boleh diberima Ya Ya Sejeng viktig wackat Ya Karena itu Karena itu akan menjatuhkan Mama kita Oke Yang Menghilangkan positive tas kita Agak kita Baik Yang kedua Penyebab diterimanya apa Berarti hal-hal tidak terima Ya Kemudian yang ketiga Pencegahan dan menawar berbagai penyakit Yang halal Maka itu bisa Menjadi Faktor yang menyehatkan Tunggu kita Dan Menjadi antibody Yang melawan berbagai penyakit Kalau makanannya Waktunisah Waktunisah Sokot ini Jadi berikan wanita-wanita itu Makan mereka Seperti pembelian Tapi kalau mereka Berbuat baik pada kalian Kalian sedang kesulitan Dalam jari segi Masa pandemi Ada penyakit Suaminya anggur Ya Suaminya anggur Tidak ada penghasilan Sementara tetap Tidak harus makan Membayar sekolah Tidak jalan Akhirnya Si wanita ini Baik hati Menjual Pahannya Kalau bisa dijual Kalau ada Seperangat Awas sholat Bukannya pahannya Agak bagus Supaya Kalau ada Kondisi garulan Bisa dimanfaatkan Dia jual Misalnya Sebagi Apanya itu Atau bahannya itu Untuk membatas Waktunya Dengan Dignalatum Dengan Sukarela Sangat ikhlas Berarti Berarti ala Gitu kan Fakulu Hari'an Maria Ini Dignalatum Karena itu pemberian Yang ikhlas Yang baik Tidak dipaksa Yang ikhlas Jual Bukannya Ceren Tapi dia Dengan Dengan Lela Menjual Lelah Ikhlas Jadi Mas Menjual Atau Menuduk Atau Kodal 20 Hany An Maria Apakah makan Nah Hany An Maria Dengan Enak Dan Apa itu Ya Dengan Nyaman Kalau Terjumahnya Begitu Enak Dan Nyaman Artinya Tidak Bapaknya Enak Tidak Nah Itu Dalam Kaksudnya Hany An Maria Itu Adalah Tidak Berefek Negatif Tidak Berdampak Negatif Bagi Diri Kita Jadi Makan Tapi Tidak Menimbulkan Masalah Dalam Kesihatan Hany An Maria Tidak Makan Enak Tidak Tapi Besok Tidak Bisa Bangun Itu Berarti Hany An Maria Nah Seluruh Seluruh Hidangan Di Surga Semuanya Berkualitas Hany An Maria Kita Makan Nggak perlu Mikir Nanti Kasamurat Atau Polesor Tapi Kalau Nanti Bagi Korban Itu Masih Ada Mungkin Bagi Sebagian Orang Hany An Maria Karena Dia Harus Mengukur Deksinya Atau Harus Sejauh Lain Harus Dimetralis Nah Artinya ini Kaitannya dengan Fibna Dengan Hany An Maria Bahwa Harta yang Halal itu Berdapat Baik Dan Tidak Menimbulkan Efek Negatif Tidak Menimbulkan Kalau Dikegir Kesehatan Menyihankan Harta yang Halal itu Menyihankan Dan Tidak Menimbulkan Masalah Kesehatan Kemudian Membawa Pembertahan Nah Ini Salam Dunia Hulwatun Khadir Dunia Ini Manis Seger Hulwatun Itu Inju Seger Manita Sebab Diyamalan Min Nakhirlihi Wa Anfak Fihati Atab Allah Wak Orad Jannat Artinya Dunia Ini Begitu Menarik Semua Orat Tertarik Yang Normal Normal Walaupun Sudah Tua Mas Kesehatan Juga Dukit Itu Ya Segera Mbak Tua Itu Gak Butuh Tua Ibadah Masih Suka Juga Barang Siapa Yang Mendapatkan Dunia Itu Harta Dunia Itu Dengan Alam Dan Dia Infankan Dia Distribusikan Dia Gunakan Tidak 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 Penuhi Hal-Haknya Maka Allah Akan Membalas Dan Dan Membalikan Menjadikan Tempat Kembali Itu Adalah Suria Harta Hal-Hala Itu Secara Hukum Membawa Kepertahan Bantu Dibubat Kita Dunia Hingga Dihak Maka Pesannya Makanlah Yang Halal Atau Pastikan Rizki Yang Kita Dapatkan Itu Berupakan Rizki Yang Halal Makanya Doanya Tidak 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 Rizki Tidak Termasuk Kesehatan Itu Rizki Walaupun Banyak Kasihan Kurang Sempurna Jadi Perbagai Termasuk Kerantari Dan Lain Baik Ada pun Anda Yang Haram Maka Berdapat Di Jangan Bagi Infan Kita Dunia Dan лан Satu Apa Membuat Kurang Semangat Dalam Ramal Sonat Kebalikan Satu iliation Jadi Anda Yang Haram Dimakan Bikin Malus Ya Bikin Berat Untuk Beribadah Atau mungkin para agama Jadi energinya energinya Ini sama ayatnya tadi ya Makan baik amal soleh Kalau makan buruk amal buruk Itu logikanya Makannya baik-baik Amalnya baik-baik Anaknya baik-baik juga Ngomongnya baik Perilakunya baik Jadi kebaikan Melainkan kebaikan Baiknya kedua Badan yang tumbuh dari atas yang haram Akan berhabis ke Tuhan Meraka Ya kan Innaulayarju Layarju Lakun Nambatani Sokti Ilaka Innaul Auladi Jadi Harta yang haram itu Terkena kebaikan Tidak akan bergabah Pahamkan Sebaliknya Ketika diberikan kepada Badan kita Maka daging yang tumbuh dari Yang haram itu Maka nerakalah yang paling Paling berhak Untuk menjadi kebaikan Jadi Bahaya ya Makanya ketika Apa ya Aku bakal ya Pernah Pernah Terlanjut Ya mendapatkan hadiah Hati-hati itu terkait dengan Sebetulnya tidak Tidak Haram Hati-hati Cuman Beliau Raku Karena itu Terkait dengan Perbuatan Di masa Sebelum Kisah Maka Kemudian sudah Diterang Beliau Khawatir Bahwa Suatu itu Bukan Menjadi bagian Yang Yang Bermasalah Dalam Dirinya Karena Statutnya Tidak Jelas Halal Akhirnya Dia Dimasuk-masukkan Darinya Untuk Memutahkan Akhirnya Muntah Apa yang Sudah Dimakan Jadi Karena Jatih kita Yang Tunggu Karena Makanan Yang Haram Maka Itu Kayak Ada Alamannya Nanti Alamnya Itu Meraka Itu Akan Otomatis Tersebut Itu Meraka Nanti Kalian Halal Yang Haram Nanti Kau Boleh Memutuskan Masalahnya Kalau Banyak Dari Kita Itu Kayak Mencedot Punya Daya Tarik Itu Teraka Karena Haram Itu Nyambungnya Teraka Maka Pastikan Bahwa Setiap Yang Kita Makan Itu Adalah Halal Hai Kau Ya Kau Kau Tidak Tidak Dikam Up Bad Allah Baik Tidak Terima Ke Tidak Ber Adisan Bagaimana seorang yang berdoa sementara makanannya haram Pakaian yang dipakai diberi dengan dana yang haram Bagaimana doanya mau dikandungkan Artinya yang haram-haram yang dia pakai itu menghalangi Diterimanya doa oleh Allah SWT Kemudian mendatangkan masalah Lalu tadi mendatangkan perkaian, mendatangkan masalah Di antaranya Kalau saya ini kolektif dalam sebuah perkampungan Yang kemudian mereka melakukan Sama terbuka, kekuatan-kekuatan jina, riba Perkuatan haram, maka mereka sempur telah menghalalkan Berhadapi mereka datangnya Adal Allah Dan menikmanya Ini sama saja Dalam skala miting itu juga Ketika dia makannya haram Itu sama saja memudah masalah Pada dirinya Baik barang masalah Tidak peduli halal dan haram Tanda akhir zaman Mungkin sekarang sudah mulai banyak ya Yang tidak peduli dengan hukum Apakah yang didapat mengharap- mengharap Sampai prinsipnya itu Dan jangankan yang marah, yang marah juga susah Kalau sudah begitu ya nanti harapannya semuanya dia dapat Kita harus yakin Ini kehidupan ini ada penciptanya Ada pengaturnya Jadi jangan kita jangan seutur Jangan punya perasaan-perasaan yang buruk Itu yang akan terjadi Kita harus yakin bahwa Allah Menciptakan Atau juga yang akan memberikan Dengan resmi Baik Lakiak tiang na'anak na'anak si zamanu Lai bari maru bimba Akan berdata suatu zaman Dimana seseorang Tidak lagi peduli Dengan harga yang dia dapatkan Apakah dari halal Atau dari yang haram Pokoknya dapat Dia dapat dulu Atau halal Halal Yang penting dan Keuntungan Nah ini doa Mari diafalkan Doa mohon dicukupkan Dengan harga yang Halal Jangan capai Yang harga yang halal Jadi kita harus berusaha Dan yakin Dengan pertolongan Allah Kalau kita Berusaha Dan tentu juga berdoa Doanya Ya Allah Cukupkanlah Cukupkan aku dengan Harta yang halal Darimu Dan hidangkan Berjauhkan dari yang Haram Bahwa ini Dan cukupkanlah Cukupkanlah Aku dengan Karuniamu Dari bergantung Pada selainmu Ayo kita baca Dan yang bisa ditambahkan Dalam doa kita Di setiap Kalau doanya Minta yang malah InsyaAllah Tubuhnya juga Berusaha bergerak Mengikuti apa yang Dia Ucapkan Yang Yang Melesa Yang Ucapkan Baik Allahumma Fini Allahumma Fini Allahumma Fini Allahumma Fini Bihalalika Anharami Bihalalika Anharami Wa Almini Bifadriga Aman Siwa Bifadriga Aman Siwa Tadi ada Salah Akfini Allahumma Akfini Bihalalika Anharami Bihalalika Anharami Wa Almini Almini Bifadriga Aman Suwa Bifadriga Aman Suwa Ujinya Pertama Akfini Yang kedua Almini Kalau Akfini Bihalalika Anharami Kalau Almini Bifadriga Aman Suwa Kan Hanya Dua Katanya Allahumma Fini Bihalalika Almini Anharami Almini Ya Allah Cukupkan aku Dengan halal Dari Ya kan Dari Haram Allahumma Almini Cukupkan aku Dengan Atau Kayakan aku Dengan Karunia Darimu Amat Siwa Antara Kau Tidak Berkat Kepala Selain Akfini Dan Almini Allahumma Akfini Bihalalika Anharami Almini Yang kedua Almini Bifadriga Aman Siwa Bifadriga Hanya Hanya Berharap Kalunia Dari Allahumma Agar Aku Tidak Bergantung Kepala Selain Karena Ketika Kita Kemudian Bergantung Atau Kemudian Menuju Selain Allah Selain Kita Terjemahan Pada Perbuatan Buatannya Haram Surawat Allahumma Akfini Allahumma Akfini Bihalalika Anharami Bihalalika Anharami Bihalalika Almini Bifadriga Aman Suha Bihalalika Aman Suha Nanti Dibaca Ya Bihalalika Almini 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 Kalau Artinya Pingin Ya Tumpulnya Dikamu Ikuti Tapi kalau Tidak ada Pingin Ya Jadi Pingin Kita Harus Disampaikan Kepala Allah Agar Allah Tidak Membantu Kita Misalnya Allahumma A'inni Ala Tinggi Voilà Addogan Tidak Tidak � overth malfunin Aku Dibaca Di Mungkin mengingankan bagi Bapak Ibu yang ingin berkorban Kata-kata, mudah nama belum kemarin ke-8 saat ini Kira-kira nama lagi? Tuh 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 Ya, masih ada waktu, masih ditunggu ya Atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang ibadah korban Tentang ibadah korban ini bukan lagi melibatkan Panitia yang tahun ini khususnya dibatasi Karena era pandemi yang kita harus jarak-jarak Sehingga pesertanya jangan terlalu banyak Ya, hingga nanti mohon maaf kalau kemudian pandemi yang membuat pembatasan Peserta panitia atau pandemi yang membantu Tidak hanya untuk membaikan Bukan melarang Bapak Ibu membatai diantar Mungkin ada orang-orang yang namanya tidak ada Ya udah, mendoakan ini khusus terlibat Ya, ini biar Apa, social status ini juga terjaga Kemudian Apa, kualitas jadinya juga insya Allah Terjamin tidak ada virusnya Disitu ya, prinsip hal-halnya harus juga diingatkan ya Jadi, itu adalah amanah dari masyarakat, dari rumah untuk kita jalankan Sehingga, kalaupun nanti kita membawa pesebagian dari daging itu ke rumah masing-masing Itu akan jelas hal-halnya, ya Jangan capek, ya Mutel-mutel, ya Atau mengambil seperti bagian-bagian tertentu Yang itu tidak ada, tidak ada, tidak ada, ya Tidak Tidak Mungkin kita menilainya sebagai hal-halnya, ya Karena korban itu ada tiga kebagiannya Ya, satu, seketa Ya, itu yang dibagi kemana Kemudian ada yang kedua, ya Yang ketiga, kepada sahibul korban Ya, kepada pemilik atau mengorban Yang dia pernah mendapatkan Dan Bapak Ibu juga sudah disiapkan Untuk pengorban-nya ada, ya Nah, ada pun yang kemudian Manitia yang, itu sifatnya hati ya Ya, itu bukan upah Nah, ini kalau dipandas oleh upah, susah ngapa nih Ya, tidak upah, karena upah kurang banyak Begitu ya Itu sebetar hati ya Ya Oke, gitu Jadi, yang selain itu Jangan ada, ya Ya, sesuatu yang kita bawa yang tidak jelas Status kemalangan Ya, karena itu bikin masalah Dari tiga seberapa Bikin masalah dalam hidup kita Oke, gitu ya Ya Ada yang kita menyatakan saja Bagus Satu saja Pak Sekarang kan rame Bahwa Saya yang jelas ya Pada saat orang yang mau berkurban Beberapa hari sebelumnya itu Jangan memotong daun Itu gimana? Ya Ya Memang itu Permasanya di domil ya Apakah ngotong kukunya dia sendiri Kukunya dia sendiri Kukunya dia sendiri Kukunya dia sendiri Kalau saya Memang itu lebih 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 Logisnya itu Kukunya sendiri Ya Yang berkorban ya Bukan yang diboncengin Karena korban itu Bisa 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 menyertakan yang lain Misalnya saya korban Untuk Ya keluarga Yang ditahan Kukunya ya Kukunya Jadi gak semuanya Tahan kukunya Ya Jadi ini lebih Lebih Logis Lebih rasional Daripada Pernahanku binatang Karena penentangan Mereka dipotong juga Gak 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 kurangkologis gitu ya Jadi Isesinya gak Kena Tapi kalau Korban kan memang orang Biasanya mau Potong Tapi kalau orang Yang sudah Niat berkorban Korban Maka mulai tanggal 1 Selejah Sampir sebelumnya Korban itu Dia tahan Tidak potong bumbu Tidak potong lambut Buka sebelum Tanggal 1 Udah dilapidikan Kukunya Supaya 10 hari Dia bisa Tetap rapi Nah gitu ya Walaupun ada yang mengaksikan dokirnya Itu kembali kepada minatang Tapi rasanya agak kurang Dan logis Itu Ke orangnya Mirip dengan orang yang sedang Ekrom Ya Orang yang sedang ekrom kan bawa koman juga Bawa hadium Ya Nah itu juga sudah Tidak boleh matang kuku Yang ini bukan berlawanan dengan sunak rosu Matang kuku Itu yang punya kurang Nyambung Kurang lengkap Jadi begitu dia ekrom Gak boleh matang kuku Gak boleh menangkut rambut Makan matang rumput itu gak boleh ya Gitu ya kalau kita sedang ekrom Nah itu Mirip dengan itu Maka ketika orang Mau berkorban Sudah sudah semangnya Kalau kan Tidak sampai habis Tapi semangnya Dia sudah Memang Jadi dari potong Kuku-kuku dan Kampungnya Semang Ya Yang keluarganya Yang Yang berkorban aja Misalnya saya berkorban untuk keluarga saya Ini saya ada yang Ini kan koncek sebenarnya Yang satu-satunya korban kan saya Jadi Yang konceknya gak usah Kecuali kalau yang Korban kita Satu Jawa Satu keluarga Satu gambing Sebenarnya itu Ya mereka juga Akan menangkut Tapi kalau hanya di atas namakan Gak apa Gak usah Di atas namakan Atau Di Disertakan dalam pahala Boleh ya Saya berkorban Ini Ini Cuma jatuh kambing Atau sepetunjul sapi Saya kan korban Saya Sertakan Pahalanya Untuk keluarga saya Yang Yang masih hidup Atau yang sudah meninggal Boleh Ya Atau saya berkorban Atas nama ibu saya Yang sudah meninggal Tapi bisa berpenggara Itu contoh Nah Boleh Nah yang di atas namakan Kamu Tak perlu Jaga-jaga Yang berkorban Yang Tapi kalau Bapaknya Keluarkan uang Untuk kunjung kambing Tunjung kambing Atas nampak Saya Dia sendiri Misalnya satu Nah itu semua Karena satu-satu Berkorban Tapi kalau satu kambing Rame-rame Yang naan Satu-satunya Gitu ya Yang di atas namakan Ada yang lain Cukup ya Baik Barang-barang sekalian Jadi yang ini Hari akan Berarti Sudah di ketakkan Melalui Ketakkan 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 Bahwa Ketakkan Hari Raya Terangka Jumat Ini sudah Ketakkan Hari Jumat Dan Ketakkan Hari Raya ini Ada Ibadah yang Menyertainya Selain Colar Yang pertama Kuasa Maka olehkan itu Mengingatkan Dan menghimpun Bagaimana Sejujurnya Maaf Untuk Bersiap-siap Melaksanakan Kuasa Arofa Ya Kuasa Arofa Tanggal Sembilan Dereja Tepatnya Jatuh pada hari Kamis Ini Ya Malam Kamis Saling Mengingatkan Sabur Ya Kamis Kita Kuasa Kemudian Jumatnya Kita Sholat Dikul Alka Insya Allah Dilapakan Kemudian Dilanjirkan Dengan Menyebeli Dewan Kurban Ya Karena Hari Raya Dikul Alkanya Jatuh Padahal Jumat Maka Secara Hukum Ini Sampaikannya Ya Tau Secara Hukum Sesungguhnya Boleh Tidak Dilaksanakan Sholat Jumat Bagi Lagi Lagi Tapi Kita Akan Dilaksanakan Ya Jadi Secara Hukum Boleh Ya Kalau Memang Tidak Memungkinkan Itu Boleh Jadi Nanti Selalu Duhur Duhur Raya Gitu Tapi Kalau Disini Kemudian Nanti Selalu Jumat Dilaksanakan Sementara Misalnya Di Bawah Ini Masih Belum Belum Bersih Belum Bisa Dilaksanakan Bisa Bikin Maka Bapak-bapak Yang Tidak Kebahagiaan Tempat Boleh Tidak Bisa Bisa Tidak Tidak Lebih Boleh Lagi Artinya Ini Saran Statutnya Biar Kita Tidak Bingung Tidak Raku Laku Bahwa Dalam Bikih Kita Lebih Di Kataman Kita Ketika Fitri Membikul Untuk Jumat Status satu selanjutnya menjadi tidak wajib ya, jadi boleh dilakukan boleh juga tidak, tapi insya Allah dianggap tetap dilakukan yang tidak memungkinkan boleh, misalkan si keluprut dengan garam atau saja, gak akan masih banyak berkuatan itu ya jadi RDR ini waduh, gak cukup kalau gak banget jadi takut kemudian untuk pelaksanaan solat itu laka ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai sunnah-sunnah atau agar solat itu laka pertama kalau solat itu laka lebih baik, lebih pagi pelaksanannya, asal sudah masuk waktu, gak karena supaya gak boleh pagi gitu ya pagi itu umurannya suruh diantainya ada jamnya ya, suruhnya itu jam berapa? suruh, nanti udah udah betul-betul udah, berarti udah udah suruh ya, tapi itu berwaktunya setelah itu berapa waktu maksudnya ya ya, baik nah, kalau suruhnya jam jam ambillah 10 menit sesudahnya itu sudah bisa sholat sholat idul jadi sholat idul hitri momen terakhir itu waktunya waktu Tuhan ya baik lebih pagi lebih banyak kemudian disunakan untuk tidak makan dulu gitu ya jadi oleh kala itu malam kamenya shol malam cuman silakan shol juga shol supaya besok selanjutnya kalms karena paginya gak boleh sarapan ya makanya makanya malam nah setelah sholat baru kemudian biasa sama dekat sholat idul hitri mengambil jalan yang berbeda ya kalau lapanan berarti banyak jalan itu ada yang lewat sana lewat sana ya ada wajibur juga baik ya itu kemudian memakai baju yang yang paling dia padang paling baik lagi diantara punya baju tapi kemarin juga kita lupa tawarkan supaya lebih kelihatan resep gitu ya yang laki-laki memurni ibu-ibu pakai gambis semuanya ya ini tawaran yang wajib ya ya yang punya gambis pakai gambis semuanya dan terutama gambis yang berwarna putih putih yang bodas kan ya yang putih kalau punya kalau gak punya asal gambis kalau gak punya gambis kopo kamu punya kopo ya aku kan juara dengar jadi gak wajib tapi kalau bisa seragam gitu kan bagus apa lagi kemudian disunakan ya mandi 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 sunah ya jadi memang udah mandi biasa ini mandi sunah memang sunahnya mandi seperti mandi jumat jadi mandi basah ya bahasa mandi kok ya ya bahasa bahasa semua badannya bahasa ramas lah gitu ya baik baik sampai sekalian akhirnya itu dan selamat menyambut ini kembangkan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pertama yang maksimal ya mulai kuasa sholat kita bisa ikut berkorban yang mampu yang tidak mampu ya ikut menyaksikan nanti ya kalau sekarang mungkin tidak harus berkurungur terlalu banyak diharapkan kalau memang terlalu padat sebaiknya didari ya gak usah ya kembangkan mungkin nanti panitia bisa kebarbatas untuk penontonnya itu jangan terlalu dekat kalau terlalu pasti rapat ya 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 tau yang gitu aja orang menyebeli begitu aja memang yang berkorban disenangkan melihat ya makanya yang tidak berkorban gak usah lihat begitu supaya gak memenuhi ya kalau yang berkorbannya jangan lihat bahwa syafinya makanya makanya nanti sampelnya akan diabsin di nomor ulut penyemberiannya jadi kalau yang nomor ulutnya belakangan yang harus datang keluar yang sudah yang nomor ulutnya keluar ya silahkan siap-siap berlihat yang berkorban baik baik ada yang lain yang disampaikan cukup ya baik 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 sekalian ini 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 menjadi ilmu yang parokah yang manfaat yang juga bercakap keberadaan kita dari sejauh sejauh ini menjadi nilai mahala yang dilipatkan mari kita akhirin dengan berbaca Alhamdulillah 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 Alhamdulillah